Forum Komunitas Hijau Go Green Bastari Kabupaten Tapin Kamis kemarin mengadakan kegiatan Rembuk Kota Hijau Kabupaten Tapin 2017 Kegiatan yang diadakan di Aula Kabinet 1 Kantor Bupati Tapin ini dalam rangka kampanye publik sebagai bentuk komitmen mendukung program pengembangan kota hijau di Kabupaten Tapin Dalam kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Tapin Haji Sufianur ini juga turut melibatkan tim penggerak PKK Kabupaten Tapin Kepala Dinas Terkait, Camat, Lurah, Organisasi Keagamaan, Kepemudaan dan Masyarakat, Karang Taruna, Beberapa Perusahaan, Sekolah-Sekolah, Politeknik, hingga Komunitas atau Klub yang ada di Kabupaten Tapin Kampanye publik sendiri merupakan tahapan akhir dari rangkaian lokalatih FKH sebagai sarana sosialisasi bagi FKH Kabupaten Tapin untuk menyampaikan kampanye, advokasi atau aksi terkait penanganan kota sekaligus menjadi ajang pertemuan lintas pemangku kepentingan kota di mana melalui kampanye publik FKH yang digelar melalui Rembuk Kota Hijau ini diharapkan dapat meraih dukungan yang lebih besar untuk menyelesaikan persoalan Kabupaten Tapin dan juga dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ruang terbuka hijau sehingga terbentuk sebuah kota yang nyaman, asri, bersih, dan hijau Ini akan bisa sepakati nantinya tentang komitmen kita untuk bersama-sama nantinya menjadikan Tapin ini menjadi betul-betul kota yang hijau Oleh kertulah pada kesempatan yang betul-betul ini kami ucapkan terima kasih Khususnya bagi para perusahaan, kemudian organisasi masyarakat kemudian kepalajar, majiswa yang nantinya kita secara bahu-membahu secara gotong-goyong untuk bersama-sama berkomitmen kemudian bereksen nantinya untuk membangun kota Tapin ini sebagai kota yang hijau Sementara itu dalam kesempatan ini juga dihadiri secara langsung oleh Kementerian PUPR yang diwakili oleh rombongan Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Diken Prawas Diti dan Luqya Kumalasita untuk turut memberikan arahan kepada FKH Gugrin Bastari dan kepada peserta terkait penyelenggaraan kota hijau Kemudian kalau dilihat lagi Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan wakil terbanyaknya Jadi 3 dari 10 itu berasal dari Kalimantan Selatan Ada Tapin ada Kabupaten Banjar dan ada Kabupaten Bulusenai Selatan Jadi ini saya perkenalkan 3 duta kami yang kami Di akhir kegiatan ditutup dengan komitmen tindak lanjut setiap pemangku kepentingan yang dituangkan dalam lembar kesepakatan penandatanganan komitmen bersama Gunawan Tapin TV